Mami semoga lancar, please trump, and I hope you win Thank you Doain Mami pokoknya bismillah Pokoknya Gila kan sekarang udah gede Udah tau kan Mami mau ngapain? Mau ngapain? Sidang Untuk? Untuk mengambil hak Gila Gila mendukung Mami? Iya Doain Mami terus ya Jangan lupa apa sholatnya, oke? I love you Jangan jalan dulu ya Jalan sekolah lagi ya Langsung naik aja Karena kan masih daring Dadah I love you, bye Bye nak Assalamualaikum Bye bye Assalamualaikum Teman-teman Minta doanya Hari ini aku mau ke pengadilan agama Ada sesuatu yang memang aku diharuskan untuk datang Bersama nanti ketemu kuasa hukum aku juga disana Dan Alhamdulillah nih aku selalu disupport sama sahabat-sahabat aku Hari ini aku ditemenin sama Ria Alhamdulillah Semangat ya Amin Nah itulah Kita semangat kalau banyak yang doain Amin Doain ya buat email semuanya Terima kasih Kuterpaku aku meminta Walau tanpa kata Cinta berupaya Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Aku merindukanmu Weee Aku udah dapet juga nih Aku merindukan Tunggu ya guys Guys Nanti Kak Ria mau bikin channel Youtubenya Pokoknya kalian tunggu disana ada lip sync-lip sync Ada lagu-lagu dia Cover-cover lagu dia lah Oke Yang untuk hari ini kebetulan Bapak Adi Dan Sebetulnya Melelahkan Tapi kita tetap semangat Semangat Karena ada banyak orang yang Harus di Bahagiakan olehmu Ya kan Aku merindukan Semangat gue jelek kemarin Enggak lah bagus Jadi masih belum move on sama yang kemarin Udah sih Jadi kita ngebahas itu Udah Dari yang lalu sudah Ya kan Lagi menata hati Menata hati untuk Mempersiapkan menerima yang Baru Yang Allah kasih Yang Allah kasih Yang bisa jadi jodohnya Yang penting tetap semangat Aku tahu perjuangan kamu Dari dulu Semangat Thank you Pokoknya kita saling mendoakan Saling syukur Amin Di Arisan Pertama itu Di 2018 Terus Pas lo ketemu gue Apa yang terlihat Sombong kah gue orangnya Atau Enggak Dia orangnya tuh ya Menyenangkan banget Waktu itu Gue malah yang sombong Dia sampe ngomong-ngomong gue gini Ya lo ngomong-ngomong Waktu itu pertama Gue pikir dia sombong Gue pikir Gue diem sendirian Jalan gitu Terus Dia Dia sama Lizda ya Berdua Livi Livi gak dateng Lu sama Lizda Oh iya Yang kedua Dateng Dia nice banget Senyum Dalam hati gue Ini anak gue baik banget Cantik Tapi gue belum tahu Dia siapa Gue belum tahu Habis itu Terus akhirnya Kita pulang dari Arisan Kebetulan gue dapat Apa ya Terus kita foto-foto Terus kita Nongkrong barang Minum Juice Waktu itu di mall Terus baru udah ngobrol Ternyata orang ini lucu Dan menyenangkan banget Dia Beneran Ternyata dia lebih gokil Udah gitu Aku pikir dia sombong banget Tadi lewat Gue gak dilihat Dia nice banget Beneran Emil tuh Anaknya nice Menyenangkan Kalau yang gak tahu aja Mungkin nganggepnya dia gimana Tapi bener-bener nice Ini karena temen ya kak? Enggak Emang Emang Dari awal gue kenal kayak gitu Kalau gak ikhlas banget nih Iya beneran Gue tuh awalnya bilang Awalnya malah gue yang cuek gitu kan Dia baik banget Dan orangnya itu gak tegan sama orang Banyak bantu orang Tapi yaudah cukup dia dan Tuhan yang tahu dah Ya kebaikanmu Iya itu tadi Dia kan kayak Chinese gitu ya Maksudnya tuh putih banget Pas kayak ini putih banget gitu Jalan gitu Kalau namanya kan anak baru di Arisan kan Gitu Gue pikir sombong Ternyata pas ngobrol Nongkrongnya dibawa Rame Kita nongkrong Terus sampai Besoknya nongkrong lagi Pindah-pindah kita Nongkrongnya kan Jadi tinggal liburan bareng ya belum ya kak? Nah iya itu Bismillah doain ya Mudah-mudahan semula lancar Rezekinya lancar Itu yang utama Gak apa-apa Senang-senang juga Di dalam kan Agak ini nanti ya Di dalam kita harus Karena kita tidak terbiasa dengan masalah Pasti kita akan canggung gitu Kita kan biasanya happy-happy begini Jadi kalau nyampe sana kita Agak sedikit gimana Ya wajar untuk orang yang tidak terbiasa Jadi sebelum kita kesana Pada sebenernya Aduh Terik nafas Jadi nanti Apa namanya Tadi kita ngobrol-ngobrol biar gak Didegan Nanti aku masuk dulu Karena ya biasa Aku gak terbiasa gitu Oke Kita lihat di dalam rumah Kita lihat di dalam kerja Sampai jumpa Tidak Kita lihat di dalam rumah Sampai jumpa Kami Sampai jumpa Di dalam rumah Jadi gila ada tugas, dia suruh kirimin foto dia lagi kecil, jadi aku lagi mau kirim-kirimin dulu ke tuan Nyari-nyari dulu Jadi tadi kita udah selesai, habis tadi pengadilan agama, cukup membuat lapar Mengurus tenaga Tadi kita karena sempat itu, nunggu, karena kan ke potong sholat gur ya? Kita belum lunch Tadi makan nasi sih, tapi kalau medajan, makan nasi juga Jadi WA-an sama gila, aku diteror Jadi dia minta foto kecilnya untuk tugasnya dia Terornya sampe gini nih tuh, WA itu dia tuh gini, mami, ayo, mam, ayo, mam, mam, mam keburu udahan, mami ada gak soalnya bentar lagi? Ngemakan geng, ini aku, aku sebenernya udah gak boleh makan yang terlalu berminyak-minyak, ini cuma mau icip-icip aja Karena bentar lagi udah mau operasi, sebetulnya udah harus, gue tuh harusnya ini, udah kuasa Kuasa lagi geng Doain dia semua buat email supaya operasinya lancar ya Terus juga semangat ya Beb, buat menjalani semuanya ya Sya Allah, semangat Semangat Maaf ya Tetep kan nasi? Kayaknya pengen nasi deh Ini ada spaghetti, ada nasi Ibu, milih nasi ya bu? Ini bu, ada telur atau bu? Berarti itu namanya, aku lebih memilih yang berat Oh iya, bener sih? Karena kuantitynya jelas Kenyang tapi kuantitynya jelas kan percuma ya Jangan maso mie aja Iya, pasti-pasti aja Kayaknya kita haus banget Minum dulu Minum dulu ya kan Minum dulu, maksudnya haus kasih sayang apa haus apa Rasanya gimana? Seperti Tapi ini banyak betul minyaknya Enggak lah Apa emang cumi hitam tuh begini? Cumi hitam kan diolah cuminya, diaduk Gue gak pernah makan Enak lah Jadi lu bolehnya apa aja makanan? Yang pasti gak boleh makanan tea Ini Itu yang pertama Yang pertama Gue rasa lu sakit-sakit mulu karena pikiran kali ya? Enggak, alhamdulillah Pikiran tuh harus fresh Fresh ya? Kalo gak ada Cari yang ada Gagak cari yang ada gitu Ini gak bisa cari yang bisa Asal jangan gali lubang tutup lubang kalo itu namanya utang Oh iya Kalo hati mah jangan dilobangin Betul Maksudnya bikin stress ya? Gak usah Hidup itu dijalanin aja Tapi kuncinya satu, ikhlas Apapun yang aku kasih Ikhlas, kuat Insya Allah kita bisa nerima ya Betul Ikhlas itu adalah kunci utama Sabar juga kalo gak ikhlas ya percuma Betul Sabar itu kan maksudnya tuh cuma waktu aja Sabar ini sampe kapan gitu Tapi kalo misalnya udah ikhlas Kayak gue sekarang berjuang Ya udah ikhlas semua kayak gimana Ya tapi tetep berjuang gitu Ya bener Istiar namanya Semua kita kebalikan kepada Allah Serahkan semuanya Ya kan? Di Yang pasti itu masih balance gitu loh Selama itu masih balance Dengan hak-hak yang memang kita harus Terima ya gak apa-apa gitu loh Gak usah mikir lebihnya lah gitu Sekarang biar isiarnya kuat Kita makan dulu, oke? Kita dilanjut makan dulu, oke? Isiar butuh tenaga juga sih Iya Butuh tenaga Oke Yeay Kok jadi gue yang wawancara lu atasnya? Mau ke rumah sakit dulu Soalnya persiapan sebelum operasi Aduh Kok sakit dulu? Aduh Sekarang gak bisa diniemenin Sana, sini, sana, sini Endingnya kita ke rumah sakit Karena untuk ketemu dokter lagi Konsul Konsul lagi Aku mau semuanya dibersihin Jadi aku konsul Supaya gak ada yang salah Supaya Supaya Apa namanya Bismillah ya Pengobatannya berjalan lancar Hialang penyakitnya Tanpa meninggalkan sakit Gitu Ini mau ketemu sekalian Aduh Karena kan mau operasi Biar tuntas Kita juga mau Apa nanya-nanya Administrasinya Ketiap hari jadinya ke rumah sakit Jadi Tadi udah ke dokter Terus aku juga udah ke Admission Nanyain Kurang lebih Kalau aku melakukan operasi Untuk minggu depan itu berapa Jadi Ada Ini lah Pencerahan lah Buat nyari lagi Dan alhamdulillah Sekarang estimasinya Maksudnya Ya Bismillah lah Berapapun uang yang kita keluarkan Semoga itu bisa mengangkat penyakit kita Tanpa tersisa gitu Tanpa tersisa sakit Tanpa tersisa penyakit apapun Gitu aja Yang penting Bismillah Doain Semoga lancar Sehat semuanya Dan yang pasti Sehat lebih dari sebelumnya Kita pulang sekarang Do Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Teman-teman hari ini Cukup melelahkan Melelahkan dalam arti kata Ya capek bolak-balik lah Gitu Karena dari satu tempat Pindah tempat lain Tapi alhamdulillah Semua dinikmati Alhamdulillah juga ditemenin Tadi sama temen aku Ketawa-tawa segala macam Jadi semuanya campur aduk Yang pertama tadi Aku udah pergi ke Pengadilan Agama Itu tujuannya Memang kan aku ada Pengantian kuasa hukum Sebenernya sih Panggil cuma untuk Itu aja sih Gak ada lebih Yang lainnya udah di handle Sama lawyer aku Nah jadi Tadi disana Masih Tetap sama Masih apa ya Sampai saat ini masih ngulur Ngulur Mungkin ya aku gak tau lah ya Prosesnya seperti apa Tapi mudah-mudahan Doakan Segera Selesai Segera tuntas Dari semua pihak Dibukakan pintu hatinya Dilembutkan hatinya Dari semua pihak Entah itu dari aku Aku juga Pokoknya aku cuma bisa Berdoa Ihtiar Tapi yang pasti Kenapa sampai sekarang Aku masih tetap ngotot Karena memang Apa namanya tuh Ini harus gitu Untuk kila Dan Aku ngerasain ini Kenapa wajib banget Aku perjuangin tuh Pas kemarin aku Mau masuk Ke ruangan operasi Habis operasi Sorry habis operasi Itu bener-bener Yang ngelambung aku sakit banget Mungkin gak tau Kena obatnya Atau apa gak kuat Disitu aku cuma mikir Aduh Aku kayaknya meninggal nih Itu Itu yang bikin aku Aduh aku kayaknya meninggal nih sekarang Terus Aku kalo aku meninggal nih Aku udah punya apa nih Aku gak punya apa-apa Buat kila Buat keluarga aku Gitu Yang aku pikirin Itu gitu Bukan berarti aku gak mikirin diri sendiri Berharap Semuanya baik-baik aja Gak ada lah yang Namanya pengen bengkok Apalagi Banyak banget netizen-netizen Ini kita ngebahas Ada yang nanya Kenapa sih kak Kok baru sekarang sih kak Bukan baru sekarang Kalian yang telah tau Ini semua sudah berproses Dan kenapa baru ke pengadilannya Baru ke up Ya mungkin Karena Ada beberapa faktor Kenapa aku perjuangin Ya karena itu Orang bisa bilang Teh udah sih teh Ikhlasin aja Ngapain sih teh Gitu kan Kalo bukan rejeki Itu bukan gini-gini Satu hal yang perlu kalian tau Rejeki Memang rejeki itu ada Kalian bisa bilang Maksudnya Udah lah nanti juga ada Rejekinya kila Blah-blah segala macem Itu kita terima Tapi kalian jangan lupa Kalo mau juga itu Allah yang nentuin Dan kita gak pernah tau Kapan datengnya Iya kalo aku sekarang lagi sehat Aku bisa handle semuanya Nah uzubillah Kalo tiba-tiba Umur aku dan Apalagi sekarang aku sakit Begini ya Aku bikin itu Kalian bisa bilang Udah lah teh nanti Juga ada rejekinya kila Tapi kalo kila Sekarang gak punya apa-apa Dan amit-amit Aku kenapa-napa Siapa Kalian yang mau bayarin Gak juga kan Disitu yang harusnya tuh Maksudnya tuh Udah lah Gak usah terlalu ikut campur Aku juga minta Ke beberapa pihak Yang harusnya tuh Gak ada disitu tuh Jangan Gimana ya Jangan terlalu Pengen ikut timbrung gitu Jadinya berabe gitu loh Ayo kita sama-sama Maksudnya menyikapi ya Hak memang haknya Toh juga gak akan kemana Gitu kan Harusnya juga Sama-sama legowo Sama-sama Muka hati Berpikir yang baik Untuk masa depan Terutama masa depan Gila Ya kalo kita Husnuzon sih ya Pasti Akan berpikirnya ya Ke arah sananya gitu Jadi kalo misalnya ini Terutama Khususnya untuk netizen Yang selalu bertanya Ya Ada Ada Terserah ya Aku sih gak pernah berpikir Mau kalian ngomong apa Terserah Yang terpenting adalah Aku ikhtiar Tapi aku sudah ikhlas Dalam arti kata ya Mau gimana pun Nanti ke depannya Aku sudah ikhlas Yang penting aku bisa Memperlihatkan bahwa Seorang email Mamanya dari Akilah Sanggup untuk Memperjuangkan hak-haknya dia Dan haknya aku Dengan cara Dan jalur yang benar Setidaknya itu Sudah diakui orang-orang Bahwa aku mampu berjuang Dan aku gak cuma diem aja Itu aja Kalo soal rezeki Ya itu kita kembali lagi sama Allah Gitu Semoga buat kalian Paham Aku juga capek tadi habis Ketemu dokter juga Gitu kan Jadi mau persiapan operasi lagi Gitu Semoga Vlog yang sekarang ini Apa ya Menjawab sedikitnya Kekepoan Dan ke Juli dan kalian Ya kan Kadang aku juga pengen marah Kadang aku juga pengen Juli Gitu Tapi ya Masih di Silent-silent dikit lah Kalo ini kan vlog aku Jadi kalo mau aku Juli Terus aku dong Ya gak sih Ya gak Kameranya gini-gini dong Nah gitu Hahaha Kok kaku apa Jadinya kita nih Gue udah kayak Ini ceramah kan Lo dengerin Gini-gini dong Pertanya ketauan Kalo kita ada orang Di depan gue gak nafes Apa bagaimana Dari tadi Jadi gitu guys Seharian ini terima kasih Udah nemenin aku Udah Nonton daily aku Untuk hari ini Nah jangan lupa Subscribe terus Like Comment Dan share Nah aktifin terus lonceng kalian Supaya aku lebih semangat Guys Karena subscriber aku ternyata Udah 300 ribu Yeee Jangan lupa ya Pokoknya ajak temen kalian Kalo perlu Pinjem dulu Baru subscribe dulu gitu Oke Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah